Ya dan untuk mengetahui proses vaksinasi di lingkungan Kementerian Perdagangan kita langsung bergabung dengan rekan Widya Anggita dan juga kamera Muhammad Reza. Ya Widya, dari pantauan Anda dari tadi ya hingga saat ini ini sudah berapa banyak pegawai dari Kementerian Perdagangan yang mendapatkan vaksinasi COVID-19 di sana dan seperti apa? Apakah ada keluhan sejauh ini atau bagaimana Widya? Iya Arlano dan juga pemirsa di proses dari vaksinasi untuk pegawai Kementerian Perdagangan pada hari ini di kantor pusat Kementerian Perdagangan Jakarta Pusat bahkan langsung ditinjau oleh Menteri Perdagangan M. Lutfi dan juga didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadiki dan selama 3 hari dikelarnya dari proses vaksinasi dari 11 sampai dengan 13 Maret ini tercatat ada sekitar 3.464 pegawai yang terdaftar untuk menjadi peserta vaksinasi dan ini diantaranya adalah aparatur sipil negara, kemudian pegawai pemerintahan non-pegawai negeri dan juga bahkan ada pensiunan dari Kementerian Perdagangan sendiri dan bahkan untuk peserta vaksinasi ini juga ada petugas kesehatan keamanan dari Kementerian Perdagangan dan untuk hari ini di hari ketiga atau di hari terakhir dari proses vaksinasi untuk pegawai Kementerian Perdagangan ini berjalan cukup lancar tetap dengan menerapkan protokol kesehatan bahkan awak media yang memasuki bagian ruangan vaksinasi ini harus disuap antigen terlebih dahulu dan untuk di hari ketiga ini meski memang pesertanya terlihat tidak begitu ramai seperti hari-hari sebelumnya dan ini juga bertempatan dengan akhir pekan namun memang untuk proses vaksinasi ini tetap berjalan lancar dan tetap dengan sesuai prosedurnya untuk peserta yang akan divaksinasi ini tetap di screening terlebih dahulu kesehatannya dan untuk di Kementerian Perdagangan sendiri ini sudah sangat lengkap fasilitas kesehatannya bahkan tersedia juga mini ICU dan juga ambulan yang sudah siap sekali di Kementerian Perdagangan ini dan setelah nanti peserta vaksin divaksin dan tetap dipantau atau masuk ke ruang observasi untuk mengantisipasi kejadian ikutan pasca imunisasi Rolando Ya Widya, seperti yang kita ketahui bahwa pemberian vaksin ini bisa berdampak positif pada roda perdagangan atau ekonomi nasional seperti itu ya dan sejauh ini dari pantauan Anda di sana apa yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lufi terkait dengan vaksinasi ini? Ya Rolando dan juga pemisah dari penerapan vaksinasi sendiri ini diharapkan oleh Kementerian Perdagangan sendiri dapat mendukung pemerintah dalam mempercepat penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional